Dua orang pria terlibat adu jotos di sebuah truk berisi muatan yang berhenti di sisi jalan. Aksi kedua pria ini beredar di berbagai media sosial. Keduanya saling dorong, sementara para pengendara lain hanya lewat sambil membunyikan klakson. Menurut unggahan akun Instagram at Terang Media, salah satu orang yang berkelahi itu adalah Bajing Loncat. Video ini pun sontak mendapat berbagai respon dari wargane. Sebuah video yang merekam mobil minibus jatuh ke jurang diunggah akun Instagram Romansa Sopir Truk. Minibus ini jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter dan langsung ringsek. Insiden ini terjadi saat sang Sopir memacu kendaraannya hingga menabrak membatas di Liku 9 ke Pahyang Bengkulu. Mobil baru dievakuasi pada malam hari, sementara Sopir minibus mengalami luka. Sebuah video sekelompok remaja sedang bermain gas motor juga viral di media sosial. Pasalnya, kejadian lucu menarik perhatian wargane saat seorang remaja memainkan gas motor dan kenal potnya yang bising. Tiba-tiba saja petugas kepolisian datang dan langsung menendang motor remaja itu hingga terjatuh. Kejadian ini berhasil menjadi perbincangan jagad maya. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah minibus berisikan tiga orang yang tersesat di hutan belantara wilayah Termulus, Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur. Menurut pengemudi mobil, awalnya mereka hendak ke rumah seorang kerabat dan hanya berpatokan pada alamat yang diberikan melalui aplikasi PETA yang ia dapatkan di telpon genggamnya. Entah karena mengantuk atau sebab lain, meski sudah menggunakan PETA aplikasi, namun mobil terus berjalan menyusuri jalan setapak dan masuk ke hutan. Pengemudi baru sadar saat mobil sudah berhenti dan tidak bisa jalan. Mau masuk arah bandengan, tapi jalur sini nggak tahu ya, menurut jalan lock. Apa nggak curiga, mas? Sempat curiga, cuma sempat lock out map itu tadi, tak lagi, terus ternyata arahnya sampai begini. Ini rencananya mau ke mana sih? Bandengan. Bantuan koordinasi sama boset bungu, terus kita koordinasi sama pasukan obut yang ada di Madiun. Kita minta tolong untuk dapat bantu untuk vakuasi. Jaya obut, alhamdulillah, mencari 4 unit obut untuk membantu ekstresisi. Dengan bantuan 4 muncul... BWF World Tour 2022, only on iNews, new home of badminton. BWF World Tour 2022, only on iNews, new home of badminton. BWF World Tour 2022, only on iNews, new home of badminton. Pidi morning update, ada pagi hari ini. Menemani pagi anda dengan informasi yang menarik. Sakit memang diwajibkan bagi muslim yang mampu dan memiliki banyak manfaat, dan Nabi Sulaiman masih menjadi misteri. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Penyebab penulit, kalau satunya di tanah kurang serat. Orang yang berkuasa sebulan puluh dapat hadiah, yaitu malam lain. Aku sudah punya tayangan ini, kita lihat langsung aja ya, Kak. Ini dia. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Jumat pukul 7 pagi di iNews. Indonesia Masters and Indonesia Open 2022, live, iNews, new home of badminton. AFC U23 Acer Cup 16 tim terbaik beradu skill Gol-gol spektakuler Persaingan adu bensi demi meraih prestasi AFC U23 Acer Cup 2022, live di iNews. Setelah jawara badminton tanah air menjuarai berbagai event internasional, Kini saatnya menjadi juara di rumah sendiri. Penyisihan selasa sampai Kamis 7 sampai 9 Juni. Rempat final, Jumat 10 Juni pukul 11.50 siang. Indonesia Masters 2022, live, di iNews, new home of badminton. Kualifikasi Formula E Jakarta, Ipri Indonesia Event balap mobil internasional, hadir di tanah air. TV No. 1 Kualifikasi Formula E World Championship 2022, Jakarta, Ipri Indonesia Sabtu 4 Juni pukul setengah sebelah siang. Live only on iNews. Dua mobil terbakar hebat di jalan lintas Prabu Mulih, Muara Enim, Sumatera Selatan usai terlibat kecerakaan lalu lintas. Sejumlah saksi mata menyebut salah satu minibus yang tengah melaju dari arah Palembang menuju pagar alam Oleng hingga berbalik arah. Di saat bersamaan, minibus lainnya melintas dari arah Muara Enim. Tabrakan pun tak terhindarkan, hingga kedua kendaraan terbakar hebat. Api baru bisa berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas dan jenis pemadam kebakaran Kabupaten Muara Enim menurunkan sejumlah personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi kedua kendaraan langsung dilarikan ke rumah sakit. Video aksi tawuran antara dua gangster di kawasan Makassar, Jakarta Timur viral di media sosial. Kedua kelompok saling berlarian dan menyerang di jembatan tol Intiruk. Dalam tawuran ini, kedua kubu membekali diri dengan senjata tajam. Ironisnya, mereka menyiarkan aksi mereka secara live di media sosial. Aksi geng motor ini sangat beresahkan warga. Warga berharap polisi meningkatkan patroli untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Dua tenaga kesehatan yang merupakan pegawai kontrak Puskesmas Saifi Kabupaten Sorong Selatan diserang orang tak dikenal saat berangkat kerja. Kedua korban yang berboncengan sepeda motor ditarbak dari belakang saat melintas dekat kampung Melaswat. Saat keduanya terjatuh, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mengutuk keras peristiwa itu dan meminta jaminan keamanan dari TNI Polri serta tokoh masyarakat. Hingga kini kedua korban masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Mirsa Sungai Cimeta di kawasan pada larang Bandung Barat berubah warna menjadi merah. Kejadian yang sempat viral di media sosial ini kini tengah didalami petugas berwenang. Inilah aliran Sungai Cimeta yang berada di wilayah pada larang Bandung Barat. Aliran sungai sejauh 5 km yang menghubungkan sejumlah desa ini tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Kejadian ini pun viral di media sosial dan dilaporkan warga pada petugas berwenang. Warga khawatir air sungai yang berwarna merah ini bisa membahayakan kesehatan. Petugas pun turun tangan mendalami kasus ini dan menduga perubahan warna merah pada air sungai Cimeta ini di Picu Oknum yang membuang limbah kimia ke aliran sungai. Sementara masih kita telusuri, ini titik awalnya setelah dicek, perkiraan ini dari wilayah desa Tango Kapu. Tapi saya belum bisa menyimpulkan, nanti saya berkoordinasi dengan pembintah-pembintah peribat wilayah desa Tango Kapu dengan Satgas Citarum Harum juga. Hari ketiga penerapan perubahan rute jalur KRL atau switchover kelima di stasiun Manggarai situasi sore hari ini terpantau ramai kondusif oleh penumpang mayoritas tujuan Depok dan Bogor. Keramaian penumpang terlihat di peron stasiun subtransit Manggarai, Jakarta Selatan pada Senin sore di hari pertama kerja atau hari ketiga penerapan perubahan rute KRL dari dan ke arah Jakarta. Namun kepadatan penumpang cepat terurai dengan adanya penambahan petugas yang mengarahkan penumpang menuju peron pergantian masing-masing tujuan. Penumpang tujuan Depok dan Bogor menggunakan peron 12 dan 13. Mengantisipasi penumpukan penumpang, PT KCI memaksimalkan kecepatan kereta Manggarai dan Jakarta Kota hingga 90 km per jam dengan 406 perjalanan. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di stasiun Manggarai, kita sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda. Camar seperti apa atau bagaimana situasi di hari ketiga perubahan rute KRL di stasiun Manggarai saat ini? Selamat sore April dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk sore hari ini memang terjadi kenaikan ataupun intensitas dari masyarakat ataupun calon penumpang di stasiun Manggarai yang mana hari ini merupakan hari ketiga dari penerapan switchover ataupun perubahan rute di stasiun Manggarai ini. Dan informasi yang kami dapatkan hingga dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat setidaknya sudah ada 300 ribu penumpang yang menggunakan KRL dan 200 ribu di antaranya diperkirakan ini sudah transit di stasiun Manggarai dengan menggunakan sejumlah peron pergantian yakni di peron 10, 11, 12 dan juga 13. Sementara untuk masyarakat sendiri ataupun calon penumpang, kami tadi juga sempat berbincang bahwa mereka masih mengaku merasa kebingungan dan diperlukan adanya sejumlah adaptasi terkait dengan rute baru ini. Pada sore hari ini memang didominasi oleh mereka yang pulang bekerja dan kami juga melihat untuk peron 9 April dan juga pemirsa yang biasanya digunakan untuk peron menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah dioperasikan untuk kedaruratan pada jam-jam padat seperti saat ini yakni dari stasiun Cikarang ini sudah bisa digunakan. Dapat kami sampaikan pula bahwasannya untuk ketentuan dari rute KRL saat ini bagi KRL lintas Cikarang-Bekasi ini tidak bisa lagi langsung menuju ke arah Jakarta Kota melainkan harus turun ataupun transit di peron 6 dan juga 7 kemudian naik ke jalur atas ataupun layang ke peron 10 dan juga 11 untuk Jakarta Kota dan juga peron 12 dan juga 13 menuju ke arah Depok dan juga Bogor. Dan untuk KRL Bogor-Depok-Nambo ini menuju ke arah stasiun Tanah Abang dan juga Cikarang dapat menggunakan peron 6 dan juga 7. Antisipasi kepadatan ini dilakukan dimulai dari penambahan dari petugas hingga dengan 500 petugas yang bergantian dari pagi, siang hingga dengan malam, hari nanti di mana ini mereka bertugas untuk memberikan informasi serta arahan kepada masyarakat agar tidak kebingungan menuju ke peron tujuan mereka masing-masing untuk pergantiannya. Kemudian juga terdapat penambahan 6 unit KRL feeder dan juga peron 9 yang tadi juga sudah dibuka pada jam-jam sibuk dan untuk perbaikan serta pola operasi ini juga akan terus diberlakukan serta evaluasi apakah untuk rute ini juga dapat berlaku secara efektif ataupun tidak. Dan untuk KRL Lintas Bogor ini sudah dimaksimalkan hingga dengan 406 perjalanan setiap harinya dan dimaksimalkan kecepatan dari kereta ini hingga dengan 95 km per jam. Sementara demikian, April kembali. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa 31 penumpang kapal ladang Pertiwi yang karam berhasil dievakuasi sebelah selain yang masih hilang. Informasinya hadir usai, Jodhadi Ayusrum. Terima kasih telah menonton!